Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, kulu nafsin za'i potul maut. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan bahwa dari sisi Kang Emil dan keluarga sebagaimana tadi juga. Keluarga Rituan Kamil nyatakan Eril meninggal, konferensi pers yang digelar oleh Pemprov. Jawa Barat pada Jumat ini di Gedung Pakuan, Bandung mengumumkan kabar terbaru terkait hilangnya putra sulung gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, Emeril kan muntas di Sungai Are, Ben, Swiss. Mewakili keluarga besar Rituan Kamil, Elvinas Muzaman selaku Paman Eril menyebutkan bahwa keluarga sudah ikhlas dengan status Eril apapun keadaannya hidup maupun meninggal dunia. MUI Jabar sudah menerbitkan seruan untuk dilaksanakannya sholat gaib setelah sholat Jumat siang ini untuk almar pun Eril, ayu. Emeril kan muntas atau Eril dinyatakan meninggal dunia. Pernyataan tersebut disampaikan langsung keluarga Eril pada Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022. Innalilahi wa inailahi rajiyun, sesungguhnya semua makhluk bernyawa akan merasakan kematian, kata Erwin Muniru Zaman, selaku perwakilan keluarga, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Sekadar diketahui, Eril, putra gubernur Jabar Ritwan Kamil, dilaporkan hilang di Sungai Are, Ben, Swiss, Kamis 26.05 pukul 9.40 waktu setempat. Erwin menjelaskan dari upaya pencarian Eril di Sungai Are, Swiss, yang telah dilakukan sepekan, Ritwan Kamil dan istri sudah berupaya untuk mencari putranya itu. Pihak kepolisian dan tim SAR setempat pun turun langsung mencari Eril. Menurutnya, upaya yang dilakukan tim SAR saat ini sudah spesifik melakukan pencarian terhadap jenazah. Karena hal itulah, Ritwan Kamil dan istrinya sudah menyatakan ikhlas jika Eril wafat karena tenggelam. Tadi disampaikan otoritas setempat sudah menggunakan pencarian yang spesifik untuk mencari jenazah. Oleh karena itu Kang Emil dan Bu Atalia sudah menyampaikan mereka ikhlas dan menyakini bahwa Emeril Kan Mumtaz sudah wafat berpulang ke Rahmatullah karena tenggelam, jelasnya. Usai dinyatakan meninggal, pihak keluarga juga telah berkonsultasi dengan MUI Jawa Barat untuk menunaikan hak Eril yang meninggal sebagai seorang Muslim, yakni disalatkan. Kami langsung berkonsultasi dengan MUI Jabar menyampaikan situasi dan meminta nasihat langsung. Selanjutnya di mana dalam hal ini adalah memberikan menunaikan hak almarhum Eril sebagai Muslim yaitu disegerakan disalatkan manakala wafat, kutub Erwin. Anak Rituan Kamil dinyatakan meninggal dunia, Anies Baswedan, insya Allah Eril syahid. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berduka cita atas meninggalnya Emeril Kan Mumtaz alias Eril, 23 anak gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Keluarga Rituan Kamil meyakini Eril meninggal dunia setelah hilang terseret arus sungai Are, Ben, Swiss, pada tanggal 26 Mei tahun 2022. Anies Baswedan dan jajaran Pemprov DKI Jakarta menggelar sholat gaib di Masjid Fatahilah Balai Kota. Anies Baswedan mendoakan agar Eril ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Menurutnya, apa yang dirasakan oleh Rituan Kamil dan masyarakat Jawa Barat adalah duka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Insya Allah Eril ditinggikan derajatnya di sisi Allah sebagai syahid, dan keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, di dalam menjalani ujian yang tak terhingga besarnya dan beratnya, ucapnya saat ditemui di Masjid Fatahilah Balai Kota Jakarta, Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022. Kita semua meyakini bahwa Kang Emil dan keluarga memiliki kekuatan, ketabahan, untuk melewati ini semua, uturnya. Anies Baswedan menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov Jakarta menggelar sholat gaib untuk Eril selesai sholat Jumat pada tanggal 3 Juni tahun 2022. Anies Baswedan bersyukur imbauan sholat gaib itu dilakukan.